Setelah puluhan tahun berdiri, usaha kuliner warung bawah asam yang berlokasi di Kelurahan Bangkal Kota Banjarbaru kini telah mengatongi sertifikasi light hygiene dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua sertifikat ini merupakan bantuan dari PT PLN Persero melalui program PLN Peduli yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Selain warung bawah asam, warung 41 juga kebagian sertifikat serupa sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap dua usaha kuliner ini. Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengaku di warung 41 maupun warung bawah asam banyak menyimpan kenangan manis khususnya saat masih kuliah. Manjervasi warung yang sudah ada di Banjarbaru di Cempaka ini antara 20-30 tahun yang lalu dulu saya masih kuliah di tahun 87 kuliah di Fakultas Pertanian warung ini, warung 41 khususnya sudah ada dan warung bawah asam dan tentu saya kira banyak kenangan ketika kita dulu masih mahasiswa dan kenangannya tidak hanya kita miliki tapi juga generasi-generasi di atas dan generasi di bawah kita. Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan selain mengicipi berbagai kuliner yang tersedia di warung bawah asam, Darmawan Jaya Setiawan juga menyempatkan untuk mencoba menjadi penjual dengan menghidangkan secara langsung jajanan yang dipesan oleh pengunjung. Dari Kota Banjarbaru Hans Kimberlan Hiukatwu, Banuatv.com melaporkan.